Jalan Kaliurang Nah kita start ini dari Arah atas ya Dari Kaliurang atas Ini tempatnya ini Di sebelah kiri kita ini rumah sakit Gracia Ini saya startnya dari atas Jadi kebalikan ya Biasanya dari bawah ke atas Nah ini saya dari atas ke bawah Dan biasanya itu kalau Dan setiap kali Mau ke wisata Kaliurang itu ya Pastinya melewati jalan ini Melewati Pasar Pakem yang ada Di depan kita ini Pasar tradisional Pakem Nah itu kawan-kawan yang Sering Kaliurang itu pasti lewat pasar Pakem ini Dan yang belum Kaliurang Kawan-kawan harus Coba wisata-wisata yang ada Di Kaliurang Nah kawan-kawan pasti akan melewati Pasar tradisional Pakem ini Dan ini Suasananya seperti ini ya Untuk pasarnya Ini udah Agak siang ini Sekitar jam sebelasan ini Pasarnya sudah Mulai bubar Jadi kalau setiap pagi itu Disini Agak krodit ya Karena memang Pasar tradisional Jadi agak krodit sedikit Tapi tetap lancar Karena biasanya juga ada Pak polisi yang Mengatur lalu lintas Disitu Nah kalau di kiri kita ini Itu terminal Pakem ya Nah kawan-kawan itu Yang biasa dari bawah Itu bisa Kalau ke wisata Kalau orang itu naik Trans Jogja Itu tapi Hanya sampai Di terminal Pakem Dan untuk keatasnya itu Kawan-kawan bisa Memakai jasa Transportasi Online Tapi memang Agak susah ya Untuk di atas Untuk order Transportasi online Karena biasanya itu Driver-driver itu Mereka standby-nya itu Ada di bawah Dan nanti gampang lah Kalau kayak gitu mah Kawan-kawan tinggal negus aja Yang penting mereka mau Jemput Atau lebih simpelnya sih Kawan-kawan Ditunggu Oleh driver-nya Dan lebih simpel lagi Kawan-kawan Ikut trip Jogja trip Sesuai itu Kita pastikan Kita antar Kita tunggu Kita service Kawan-kawan Dan liburan kawan-kawan Di Jogja itu Akan lebih Enjoy Jadi yang ingin hiburan Yuk Kita nge-trip bareng Untuk nomornya Ada di deskripsi ya Nah ini di kiri kita ini Kalau dari atas Ini kopi kloto ya Bahwa itu Tempat kuliner yang Selalu rame Padahal menunya Simpel ya Tapi Mungkin suasananya ya Nah mungkin teman-teman yang Biasa Kulineran disitu Tau ya Istimewaannya itu apa Menunya kah Harganya kah Atau apanya Mau gue bisa Komen-komen di Kolom komentar Nah di depan kita ini Ada Kulineran Kulineran The Warung of Raminten Di kirinya itu ada Amurwa Dan The Praja ya Itu by Raminten Semua Dan villa yang akan Kita review ini Itu juga By Raminten Nah tadi juga kita Kita lewati Villa Kanjeng ya Itu juga by Raminten Next time kita akan Review juga Jadi kawan-kawan Check it out terus Channel Jogja Trips Ikuti terus Karena channel ini Akan memberikan Rekomendasi Penginapan-penginapan Yang bagus-bagus Yang cakep-cakep Yang cantik-cantik Yang juga Low budget Pokoknya Yang sesuai Rate Kawan-kawan cari Mau gue bisa cari Di playlist Penginapan Jogja Trips Nah ini ya Ini By Raminten Semua Di sini Kulinernya Juga Pas ya Di The Warung of Raminten Kalau cafe-nya itu Di The Praja Nah ini kita sudah Akan sampai Ini Nah di kanan kita Ini ya Prinsesa Villa Kita akan review Penginapan ini Villa ini By Raminten Jadi Ikuti terus ya Nah sekarang kita sudah Berada di depan Princesa Villa ya Dan ini untuk Lampak Depannya ya Ada Ruang untuk parkirnya ya Jika kawan-kawan Membawa kendaraan pribadi Ini bisa Atau Minibus ya Seperti IIS Ini bisa nih Bisa untuk kendaraan pribadi nih Satu Dua Tiga Empat Dan di belakang Itu juga ada Lahan parkir juga ya Tapi untuk kendaraan kecil Seperti Ini Dan ini ada Patung Raminten Kita sudah disambut oleh Raminten sendiri Nah ini Pandangannya yang IIS ya Dan di villa ini Sudah dilengkapi Dengan genset Jadi ketika Mati lampu Itu kawan-kawan Tidak perlu khawatir ya Langsung di backup Oleh gensetnya Yuk kita langsung Lihat ke dalamnya ya Kita review Kamar-kamarnya Ini lokasinya ini Di Jalan Kalurang Itu sekitar KM14 ya Jadi setelah UII Itu ada Perempatan di Golan Itu tidak Jauh Dan yang pertama ini Kita akan Explore Tipe yang Esmeralda Yuk kita lanjut Masuk ya Nah di depannya ini Sudah ada Private Pool Dan konsep dari Villa ini itu Mediteranean ya Jadi bangunan-bangunan Klasik Dan kawan-kawan bisa Lihat sendiri ya Bangunannya Klasik modern ya Di sini itu ada Tiga kamar Di sini itu ada tiga kamar Satu Dua Dan tiga di belakang Kita lihat dulu Untuk kamar yang Di depan ini ya Nah di sini untuk Bednya sendiri Untuk tempat tidurnya itu Di sini Ukurannya king size ya Besar Jadi bisa untuk Tiga orang Untuk yang membawa anak Dan untuk amenitisnya sendiri Itu di sini lengkap ya Ada Sandal Di sini ada Ruang hias ya Kaca hias Serta di sini ada lemari Untuk menyimpan Barang-barang kawan-kawan Kita lihat Untuk kamar mandinya Sudah dilengkapi Dengan shower juga Dan water heater Untuk klosetnya ini Klosetnya duduk Dan untuk kamar mandinya ini Semi outdoor ya Ini ada wastafel Semi outdoor Karena di atasnya itu Langsung asbest bening Jadi Seperti transparan Tapi tidak transparan Yuk kita lanjut ya Untuk lihat kamar Di sebelahnya Ini untuk kamar yang kedua ya Sama Untuk tempat tidurnya itu King size ukurannya Itu bisa Dua Sampai tiga orang Ada lemari juga Serta meja Rias ya Dan untuk amenitiesnya Sini Juga lengkap ya Dari Peralatan mandinya Handuk Sabun Sampu Itu komplit di sini Sikat gigi juga Ada juga Jadi semua komplit ya Untuk kamar mandinya Sama ya Ada shower Ada closet duduk Nah ini juga ada Wastafel ya Dan kaca Kita ke kamar Berikutnya ya Nah ini kamar Utamanya ya Lebih luas Dibandingin kamar Yang pertama Dan kedua tadi ya Dan untuk amenitiesnya Ini lengkap juga Ukurannya king size Sama Dan yang membedakan Untuk kamar utama ini Ada betapnya ya Untuk kamar utamanya Wastafel Sour Dan untuk amenitiesnya Ini lengkap Sikat gigi Sabun Sampu Kloset duduk Dan untuk kapasitas Di Tipe Asmeralda ini Itu kapasitasnya Itu kapasitasnya Normalnya itu 6 orang ya Karena 3 kamar Tapi itu bisa Sampai maksimal 12 orang Dan jika Dan jika kawan-kawan ingin Menambah extra bed itu Itu di harga 180 Itu sudah include Dengan sarapan Nah ini untuk Dapurnya ya Julang api juga Dengan dapurnya Dan untuk harganya juga Sudah termasuk Breakfast ya Atau sarapan Ini juga ada Buat Floating breakfastnya Kalau jika Kawan-kawan ingin Request Ini ada kulkas Ada dispenser juga ya Dan untuk peralatan makannya Juga lengkap ya Ada Piring gelas Sudah ada Microwave Kopi teh Nah ini juga ada Blender ya Serta Untuk roti ini Jadi kawan-kawan Yang ingin repot Untuk masak-masak ini Bisa membawa Bahan mentahnya ya Jika kawan-kawan Ingin staycation Lebih dari satu hari ini Mungkin lebih Irit dan yang ingin Repot itu Bisa masak-masak Tapi kalau Jika ingin lebih simple Itu disini juga Ada fasilitas Makan siang Dan juga makan malamnya juga Nah ini untuk Meja makannya juga Cukup besar Ada 36 bangku Nah disini ada Ruang Untuk Kumpul keluarga ya Living roomnya ya Jadi modelnya Kayak di bawah Sini Sudah dilengkapi Juga dengan Wifi Dan Netflix Jadi kawan-kawan bisa nonton Bareng disini Ini untuk Private bullnya ini Sudah Free Pelampung atau plotisnya Bermotif Oh itu Angsa ya Ini cantik sekali ya Untuk villa ini Dan yang untuk Tipe Asmeralda ini Itu di Weekdays Atau di hari biasa itu Itu di harga 4.450.000 Dan untuk weekend Itu di harga 4.850.000 Dan harga itu Sudah include Breakfast Sudah include Dengan Welcome drink Dan snack Dan juga Sudah include Dengan Barbecue 500 gram Dan itu bisa Kawan-kawan gunakan Saat malam hari ya Barbecue-an Bareng-bareng Disini Disini juga bisa Untuk maksimal tadi Yang sudah saya sebutkan Itu 12 orang ya Jika kawan-kawan Ingin menambah Extra bed itu tadi 180.000 Sudah include Untuk Breakfastnya Jika tidak include Itu di harga 120.000 Dan jika kawan-kawan Yang Tidak Ingin menambah Extra bed Juga bisa Jadi untuk Tipe yang ini itu Bisa sampai 12 orang Kita lanjut Untuk lihat Tipe kamar Atau tipe Yang lainnya ya Ikuti terus ya Nah sekarang Kita akan Lihat Untuk Yang Di tipe Alexandra ya Yuk Kita langsung aja Kita lihat Kedalamnya Nah ini Untuk Dalamnya Ada Private poolnya Dan disana itu Ada living roomnya Juga ya Sama ya Seperti Tipe Yang Asmeralda ya Ada living room Sudah dilengkapi Dengan wifi Dan juga Netflix Serta disini Serta disini juga Ada Meja makan Dan setiap Villanya itu Dilengkapi dengan Dapur Atau pantry ya Jadi Untuk yang mau repot Untuk memasak ini Bisa digunakan Sudah lengkap disini Dari Untuk Bikin roti bakar Sampai microwave Sudah ada kompor Kopi teh Dan peralatan makan ya Kiring gelas Sudah ada dispenser Dan sudah ada Kulkas Kita lihat Di kamar Utamanya ya Nah ini Di kamar utamanya Ini hampir sama ya Seperti Asmeralda King size Dan luasnya Juga sama Dan untuk Amenitisnya Disini juga Lengkap Kita lihat Untuk kamar mandinya Nah ini Untuk kamar mandinya Ada Betapnya Sower ya Amenitisnya Ada Sikat gigi Sabun sampo Lengkap Dan tentunya Water heater ya Kloset duduk Kita lihat Tipe yang Kamar yang kedua Sorry Nah ini Nah ini Untuk kamar yang kedua Hampir sama Tapi cuman bedanya Luasnya saja ya Dengan kamar utama Dan untuk kamarnya ini Ini benar-benar Klasi ya Dan Nyaman sekali Karena sudah dilengkapi Dengan AC Tentunya Jadi kalau siang Itu tidak Kepanasan Ada sendal juga Kita lihat Untuk kamar mandinya Kamar mandinya Kamar mandinya juga sama Semi outdoor juga Karena Atasnya itu Semi transparan Tapi tetap aman Washtafel Peralatan mandinya Juga lengkap Sama Sower Kloset duduk Nah untuk Kamar mandinya Itu juga Tidak jauh beda ya Sama semua Kita lihat Kamar yang terakhir Apakah ada bedanya Nah ini Ternyata juga Sama ya Jadi Di kamar Alexandra ini Ada Tiga kamar juga Sama Seperti Tipe Di Villa Asmeralda Untuk kamar mandinya Juga sama ya Semi outdoor Ada Washtafel Sower ya Dan Kloset duduk Dan untuk harganya sendiri Itu sama ya Seperti Tipe Asmeralda Itu di Weekend itu 4.850.000 Dan di Weekdays itu 4.450.000 Itu sudah Breakfast Plus Barbecue 500 gram Dan untuk Kawan-kawan yang ingin Menambah Extra bed Itu sebesar 180 Itu sudah Include Sarapan ya Atau breakfast Atau 120 itu Belum termasuk Dan normal Di sini itu Karena 3 kamar itu Biasanya itu 6 orang ya Tapi Bisa untuk Kapasitas 12 orang Jika tidak Menambah extra bed Pun bisa Tapi resikonya Kawan-kawan Di sini harus Membawa Seperti Peralatan tidur Jadi Kawan-kawan Menginapnya Juga Biar nyaman Nah ini Untuk Private poolnya Sudah dilengkapi Juga Dengan Portisnya Atau Pelampungnya Namun Entah kemana Ini Angsanya Tapi ada Jika kawan-kawan Menginap Itu ada Mungkin Dia lagi Jalan-jalan Keluar Oke Kita Lihat Kamar Tipe 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 Villa Yang Terakhir Karena Di sini Ada Tiga Tipe Tipe Villa Jadi Ikuti Terus Nah Untuk Kawan-kawan Yang membawa Kendaraan Kecil Kendaraan Pribadi Kecil Mobil Kecil City Car Itu Bisa Lewat Sini Dan Parkirnya Itu Bisa Di Belakang Dan Ini Untuk Tipe Yang Terakhir Katarina Yuk Kita Langsung Saja Nah Bedanya Dengan Tipe Yang Tadi Ya Yang Asmeralda Dan Tipe Alexandra Itu Disini Hanya Memiliki Dua Kamar Jadi Minimum Itu Normalnya Itu Empat Orang Tapi Bisa Untuk Enam Orang Nah Ini Untuk Private Pool Sudah Ada Votis Motif Angsa Dan Juga Sudah Dilengkapi Dengan Dapur Nah Ini Ada Welcome Drink Dan Snack Ada Mece Makan Juga Untuk Empat Orang Tapi Disini Juga Bisa Untuk Maksimal 6 Orang 6 Sampai 8 Orang Ada Kulkas Dispenser Untuk Peralatan Makannya Juga Komplet Disini Sama Microwave Dan Free Kopiteh Nah Kawan Kawan Juga Ingin Repot Masak Memasak Juga Bisa Digunakan Ini Fasilitas Semua Jadi Kawan Kawan Tinggal Beli Bahan Mentah Ini Ada Living Room Bisa Buat Santai Kawan Kawan Dan Keluarga Sudah Dilengkapi Dengan Wifi Dan Netflix Tentunya Kita Lihat Untuk Kamarnya Kita Lihat Untuk Kamarnya Ini Untuk Tempat Tidurnya Ini King Size Untuk Dua Orang Atau Juga Bisa Untuk Tiga Orang Untuk Amenitis Nya Juga Lengkap Disini Kita Lihat Untuk Kamar Mandinya Untuk Kamar Mandinya Juga Semi Outdoor Ada Sour Sudah Ada Water Heater Atau Hot Water Klose Duduk Setelah Disini Washtafel Dan Ini Ada Kaca Dan Untuk Amenitis Nya Lengkap Ada Sika Gigi Dan Penalatan Mandi Lain Seperti Sabun Shampoo Lengkap Disini Semua Jadi Kawan-kawan Tidak Perlu Membawa Penalatan Mandi Sudah Ada Handuk Kita Lanjut Ya Ke Kamar Berikutnya Ini untuk Kamar Yang kedua Sama Double bed Akurannya King size Ini besar Jadi bisa Untuk Tiga Orang Sudah Dilengkapi Dengan Ada Lemari Meja Rias Dan Amenitis Nya Sini Juga Lengkap Ada Sendal Juga Kita Lihat Untuk Kamar Mandinya Ya Nah Ini untuk Kamar Mandinya Juga Sama Ya Ada Washtapel Serta Perlatan Untuk Pendukung Atau Amenitis Juga Lengkap Kaca Sour Dan Water Heater Serta Closet Duduk Dan Untuk Harga Dari Tipe Yang Katarina Ini Di Weekdays Itu Di Harga Rp3.850.000 Dan Untuk Di Weekend Itu Diharga Rp3.450.000 Dan Itu Sudah Include Dengan Breakfast Atau Sarapan Dan Juga Sudah Include Dengan Barbecue Jadi Kawan Kawan Bisa Barbecue Malam Malam Dan Untuk Kapasitasnya Itu 4 Orang Normalnya Tapi Jika Untuk 6 Orang Itu Juga Bisa Bahkan Sampai 8 Orang Dan Jika Kawan Kawan Ingin Menambah Extra Bet Itu Di Harga Rp180.000.000 Dan Untuk Kawan Kawan Yang Ingin Langsung Memesan Ke Princess Avila Kawan Kan Bisa Langsung Menghubungi Di Nomor 0811 2957 181 Atau Kawan Kawan Bisa Mencari Di Web Langsung Prinsessa Villa By Ramington Kawan Kawan Langsung Bisa Hubungi Di Sana Atau Kawan Kawan Bisa Langsung Menghubungi Jogja Trips Kita Ada Paket Wisata Penginapan Plus Wisatanya Juga Jadi Kawan Kawan Tidak Belum Repot Memikirkan Akomodasi Memikirkan Transportasi Memikirkan Keribetan Saat Liburan Jadi Kawan Kawan Yang Ingin Liburan Kemana Destinasinya Itu Monggo Kita Bisa Urus Semuanya Tentang Liburan Kawan Kawan Semua Di Jogja Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Berkat Dalam And See you